Pemirsa diduga mengantuk mobil barang cold diesel menabrak truk tronton yang berhenti karena mengalami kerusakan di Jalinsum Perkebunan Sisumut, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Akibat peristiwa ini, sopir truk dan dua penumpang meninggal dunia. Mobil barang cold diesel nomor polisi BK8404VO bermuatan ikan yang dikemudikan Kamaludin, 46 tahun, warga Tanjung Balai, menabrak belakang truk tronton BA9701MU yang dikemudikan Yefri Oktavianda, 37 tahun, warga Payah Kumbu Sumbar. Saat parkir di badan jalan, tepatnya di Jalinsum Perkebunan Sisumut, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Kasat lantas Polres Labuhan Batu AKP Rusbeni mengatakan peristiwa terjadi Kamis Dinihari saat truk cold diesel yang dikemudikan Kamaludin datang dari arah Medan menuju kota Pinang dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir mengantuk hingga tidak memperhatikan truk tronton yang berhenti di badan jalan. Tabrak belakang pun tak dapat terhindarkan. Sopir tronton Yefri Oktavianda mengaku kejadian kondisi sedang hujan, lalu bertuduh di dalam mobil dan tiba-tiba diseruduk dari belakang. Untuk korban sopir yang nabrak, ada berapa? Ada tiga orang. Yang meninggal? Tiga. Tiga meninggal, Pak? Ya. Tidak ada orang bantuan, kita yang lari ke laporan polisi. Oh, langsung apa, rumah sakit ya? Ya, kita yang lari, transport sama orang-orang polisi, turun bawah ini. Tidak ada orang bantuan-orang bantuan itu, kan? Akibat peristiwa ini, sopir Kamaludin serta penumpang Muhmudin Hasibwan, 48 tahun, dan Rizki Bahtera, 27 tahun, keduanya warga Tanjung Balai, tewas di tempat akibat terjepit kepala truk yang ringsek. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews, melaporkan.